Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui BAPEDA Litbang melaksanakan rembuk stunting tingkat kabupaten yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom Kamis 25 Juni 2020. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar. Dengan narasumber Bito Wikantosa, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pungkas Bahjuri Ali Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN atau BAPENAS, Andi Irfanji, Wakil Ketua Persakmi Nutrition Policy Spesialis Direkturat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN atau BAPENAS, Kepala Dinas Kesehatan Suhaib Nawawi, dan Kepala BAPEDA Litbang Darwin Badaruddin. Rembuk stunting digelar untuk meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan di daerah dan kemampuan stakeholder di tingkat kabupaten dalam perencanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta advokasi sosialisasi dan komunikasi interpersonal dalam penurunan stunting. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar dalam sambutan mengatakan, pelaksanaan rembuk stunting merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mencenangkan dan mendeklarasikan komitmen bersama pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan di dalam menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting yang strategis, terintegrasi, dan tentu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini penting dilakukan untuk menjawab tuntutan serta harapan masyarakat akan peningkatan kesehatan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat bahu-membahu dalam melaksanakan setiap aksi dan integrasi penurunan stunting sehingga dapat penurunan relevansi stunting yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dan khusus bapak-bapak para kepala desa dalam penyusunan program kegiatan melalui APBD desa untuk memperhatikan upaya pencegahan dan penurunan stunting di desa masing-masing. Bito Wikantosa, Direktur Payanan Sosial Dasar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan pokok-pokok kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa tahun 2019 mengemanatkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memfasilitasi desa memprioritaskan penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan konvergensi pencegahan stunting di desa. Dan ini kenapa menjadi penting, perencanaan dilayanan kesehatan itu harus terintegrasi antara dinas kesehatan dengan desa agar beban-beban mana yang sebenarnya urusan desa yang masih ditanggung dinas kesehatan bisa segera dipastikan itu diurus desa. Sementara Darwin Badarudin, Kepala Bapeda Litbang Polewali Mandar memaparkan penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar terakomodir dalam proses perencanaan dalam RPJMD tahun 2019-2024. Inovasi terkait penanganan stunting dalam bentuk gerakan door-to-door ke desa-desa untuk memastikan kondisi penanganan stunting di desa dengan gerakan door-to-door. Untuk stunting itu memang terakomodir dalam beberapa ada kegiatan atau program kegiatan yang pengampu OPD pengampunya ada beberapa OPD terutama untuk intervensi spesifik yang kami harapkan teman-teman di dinas kesehatan akan memfokuskan ini untuk menunjukkan komitmen terkait dengan penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar dalam bentuk gerakan door-to-door ke desa-desa khususnya kepada desa-desa yang menjadi lokus penanganan atau intervensi stunting kita untuk tahun 2020 dan 2020. Melalui gedor COVID-19 yang telah terlaksana dan menjangkau seluruh desa dan kelurahan sekabupaten Polewali Mandar dan kegiatan ini akan direplikasi dalam penanganan stunting di daerah ini. Turut bergabung dalam kegiatan ini Ketua DPRD Polewali Mandar, para pejabat eselon 2, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat, lurah, dan desa. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar Kopi Mandar TV, media informatif pembangunan daerah